Firman untuk hari ini diambil dari Matius 25, dari ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan untuk saudara. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitannya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dari dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sosonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikalah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, tuan-tuan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari apapun akan saatnya. Liriknya itu saya melihat itu adalah lirik yang terbuat dari firman yang kita telah dengar. Jadi mereka datang pagi-pagi, mereka datang pagi-pagi untuk mempersiapkan pujian tersebut. Jadi saya melihat persiapan mereka itu sangatlah banyak dan pujian yang kami dengar itu bukan hanya kita, keluarga yewan saja yang dengar. Tetapi kami memiliki stasiun TV, RUTC TV, dan di sana kita menyiarkan ibadah kita, ibadah gereja-gereja asosiasi kami. Dan di sana bukan hanya firman saja yang kita siarkan, tetapi juga termasuk pujian paduan suara. Oleh karena itu banyak sekali yang senang dengan paduan suara gereja yewan kami, dan saya sangat merasa bangga, dan saya merasa sangat berterima kasih karena di dalam lirik pujian tersebut pun mengandung firmannya. Jadi saya sangat berterima kasih karena kami semuanya terus maju untuk mencapai tujuan kita yaitu penjelam misi. Jadi saya berharap saudara bukan hanya visi gereja saja yang menuju ke depan, tetapi visi misi saudara di dalam kehidupan saudara pun dapat menuju ke depan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Semua jemaat gereja yewan dan keluarga yewan yang sedang beribadah bersama-sama secara online dan offline, mari kita memberi salam kepada orang-orang sekitar saudara. Mari kita berjaga-jaga secara rohani. Saya akan memberi firman dengan judul, berjagalah. Kalau kita melihat Matius pasal 24 dan 25, di sana Yesus menjelaskan tentang akhir zaman secara sangat teliti dan dengan sangat konkret. Khususnya Yesus menceritakan hal ini di atas Bukit Zaitun, oleh karena itu kita sering sebutnya itu sebagai ceramah Bukit Zaitun, dan juga karena Yesus menjelaskan secara jelas dan secara detail bagaimana akhir zaman, oleh karena itu juga kita sebut Matius 24 dan 25 ini sebagai kitab wahyu yang pendek. Jadi Yesus menjelaskan apa tanda-tanda yang akan muncul pada saat kita harus mengakhiri, pada saat kita harus menghadapi akhir zaman. Jadi pada firman kemarin, firman minggu lalu, kita mendengarkan firman yang mengatakan bahwa karena semakin kita mendekati akhir zaman, banyak hal yang terjadi pada kita dan akan berubah-berubah, oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga kita harus memiliki kemampuan untuk memulihkan ladang kita, lapangan kita. Oleh karena itu kita bisa menghadapi akhir zaman dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Jadi Yesus pada saat pertama kali datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tetapi pada saat Yesus datang sebagai kedua kalinya, itu bukan untuk menyelamatkan tetapi untuk menghakiminya. Jadi pada saat ini kita sedang hidup di antara jadwal, di tengah-tengah jadwal kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus kedua. Jadi maksudnya kita sekarang menuju, mendekati jadwal kedatangan Yesus kedua yaitu menghakimi. Jadi kita selama hidup di dalam sejarah penyelamatan ini, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi, untuk mendekati jadwal kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan pada saat kita membahas tentang akhir zaman ini, ada dua reaksi yang kita bisa lihat. Pertamanya adalah rasa takut. Jadi mereka ketakutan menghadapi akhir zaman itu. Tetapi ada juga yang memiliki sikap yang tidak peduli. Tetapi dua sikap ini, dua-duanya bukan sikap yang baik untuk menghadapi akhir zaman. Akhir zaman itu pasti ada. Tetapi, akhir dari akhir zaman, maksudnya hasil atau dampak dari akhir zaman itu kita bisa melihat hasilnya itu ada dua macam. Bagi orang yang belum diselamatkan, mereka akan menghadapi penghakiman kekal. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan, yaitu anak Tuhan, bukannya ini adalah jadwal yang ketakutan, tetapi jadwal kemuliaan. Di mana kita itu disempurnakan sebagai warga kerajaan surga. Jadi, yang paling penting adalah pada saat kita menghadapi akhir zaman itu, bagaimana sikap kita dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan beriman ini sampai kita menghadapi jadwal tersebut. Jadi, kita bisa melihat Yesus secara berulang-ulang kalinya menegaskan hal ini melalui Matius pasal 24 dan 25. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Oleh karena itu, berjagalah. Dan pada hari ini, firman yang kita akan bahas hari ini, Yesus kembali lagi menjelaskan bagaimana caranya kita hidup dengan berjaga-jaga melalui perumpamaan 10 gadis. Jadi, saya mau memberkati seluruh gereja Yewon supaya saudara dapat berjaga-jaga secara rohani setiap saat supaya saudara bisa menemukan apa kehendak Tuhan dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk menerima berkat dari tata kerajaan surga. Subjudul pertamanya adalah keyakinan atan keselamatan. Saya akan membacakannya ayat 1 dan 2 untuk saudara. Pada waktu itu, hal kerajaan surga serumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi, di sana Yesus menjelaskan kerajaan surga itu seperti 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kalau kita melihat budaya pernikahan pada negara Israel pada zaman itu, itu sangat berbeda dengan acara pernikahan yang biasa kita lakukan pada saat ini. Kalau kita pada saat nikah, kita hanya mengatakan acaranya itu sebagai formalitas untuk memberi pengumuman kepada keluarga kita bahwa kita telah nikah. Tetapi, kalau kita melihat budaya pernikahan pada zaman dulu itu, latar belakangnya adalah mereka itu benar-benar berpesta. Oleh karena itu, mereka itu berpesta atas pernikahannya itu sekitar 7 hari. Dan karena daerah Israel itu sangat panas, jadi acara pernikahan itu bukannya pada pagi hari atau siang hari, tetapi biasanya mereka lakukannya itu pada malam hari. Jadi, karena cuaca Asia Tengah itu sangatlah panas, jadi biasanya cara mereka untuk berpesta pernikahannya itu adalah mempelai laki-laki. Mereka bersama dengan teman-temannya, mereka menikmati dulu dan pada tengah malam, ia datang menuju ke rumah pengantinnya. Dan pengantin bersama dengan teman-teman pengantin, mereka hanya menunggu kedatangannya mempelai laki-laki. Jadi, kita bisa melihat dari firman hari ini bahwa 10 pengiring itu, 10 gadis itu, 10 pengiring pengantin. Jadi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kadang ada juga beberapa kondisi di mana mempelai laki-laki itu mereka datangnya, dia datangnya telat. Jadi, bisa saja, bisa saja gadis-gadis itu ketiduran karena terlalu malam. Dan kita bisa melihat pada saat mempelai laki-laki itu sampai di rumahnya pengantin itu, ada 5 gadis bijaksana yang telah mempersiapkan segalanya dan siap untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi, ada juga gadis-gadis yang bodoh karena mereka membawa pelitannya tapi tidak membawa minyak. Jadi, pelitannya itu mau mati karena tidak ada minyaknya. Jadi, kalau kita melihat budaya pernikahan pada dulu, kalau tidak memiliki pelita pada saat itu, mereka tidak bisa menyongsong mempelai laki-laki. Jadi, ini maksudnya bagaimana kalau kita melihat arti yang dikandung dari perumpamaan ini, maksudnya, pelitannya itu adalah formalitas, maksudnya format untuk kehidupan beriman. Jadi, bentuk kita menjalani kehidupan beriman. Tapi kalau minyak itu diartikan isi dari kehidupan beriman. Jadi, maksudnya mereka sudah mempersiapkan pelita. Maksudnya, mereka itu secara bentuknya, secara formatnya, mereka sudah punya kehidupan beriman. Tetapi, tidak ada inti sehari yang di dalam kehidupan beriman itu. Jadi, kita bisa melihat banyak sekali orang Kristen, mereka memiliki kehidupan sebagai orang Kristen. Tetapi, kalau kita melihat dengan baik-baik, di dalam kehidupan beriman itu, tidak ada inti seharinya, tidak ada ceritanya, tidak ada pengalamannya. Jadi, mereka menyembah, mereka melayani dengan baik. Tetapi, sebenarnya inti sehari yang dia pegang itu tidak ada, bersifat hampa. Jadi, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Kalau kita melihat di kisah para Rasul, pasal 19 dari ayat 1 sampai 7, kita juga bisa melihat banyak juga orang-orang yang dipanggil murid di daerah Ephesus, mereka itu sangatlah melayani gereja dengan baik. Sehingga, banyak orang yang menghormati mereka. Tetapi, pada saat Paulus bertemu dengan mereka, ia bertanya kepada mereka, apakah pada saat kamu percaya, kamu, kalian menerima roh kudus? Sehingga mereka menjawab, katanya mereka tidak pernah mendengarnya. Jadi, maksudnya bagaimana? Mengapa Paulus bertanya kepada mereka? Jadi, mereka dalam kondisi yang belum menerima keselamatan. Jadi, mereka itu berada di dalam, jadi mereka itu belum diselamatkan, belum menerima injil, tapi mereka begitu semangat sekali melayani di gereja. Mereka menjawab, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Jadi, maksudnya mereka belum menjadi anak Tuhan, tetapi mereka sudah memiliki jabatan majelis, jabatan diaken, dan jabatan penatua. Jadi, bagaimana maksudnya? Jadi, siapapun bisa melayani gereja tanpa mereka menerima keselamatan. Karena ada, mungkin karena suasana gereja yang baik, karena ada beberapa hal yang membuat mereka sangat nyaman di dalam gereja. Jadi, mereka datang ke gereja, karena mereka merasa kekosongan yang mereka miliki itu terpenuhi melalui apa yang dilakukan dari gereja. Jadi, kalau pada saat saudara menjalani kehidupan beragama, ya jadi bisa, semua orang bisa lakukan. Tetapi, bisa saja kehidupan beragama dengan sepenuh hati itu tidak memiliki keselamatan, tidak memiliki injil. Jadi, mereka memiliki pelitanya, tetapi tidak memiliki minyaknya. Kalau kita melihat pasal 10, ayat 10, apa yang kita bisa lihat, jadi pada akhirnya, mereka yang hanya memiliki pelita, tidak memiliki minyaknya, tidak bisa masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Jadi, mereka tidak bisa membuka pintu kerajaan surga. Kalau kita melihat Matius 25, di sana macam-macam perumpamaan yang tertulis, ada 10 gadis, perumpamaan 10 gadis, dan perumpamaan tentang talenta, dan juga domba dan kambing, dan orang yang benar. tetapi, apa inti sehari dari banyak perumpamaan-perumpamaan ini, yaitu pada akhirnya, mereka akan dipisahkan. Jadi, mungkin saat ini, kita hidup bersama-sama. Kita bisa saja, menjalani kehidupan beriman dalam gereja yang sama. Tetapi, pada akhirnya, mereka akan dipisahkan, mereka akan terpisahkan. Ini adalah sifat dari kerajaan Tuhan Allah. Khususnya, kalau kita melihat ayat 8 dan 9, di sana berkata bahwa, tetapi, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi, maksudnya bagaimana? Pada saat gadis bodoh, mereka meminta minyak, untuk meminta minyak kepada gadis bijaksana, mereka menolaknya dengan tegas. Jadi, ini maksudnya bagaimana? Keselamatan itu, hubungan antara kita bersama dengan Tuhan saja. Jadi, akunya yang harus berteman dengan Tuhan Allah. Jadi, aku harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi, tanpa aku diselamatkan, aku tidak bisa mendapatkan keselamatan walaupun kita memiliki keluarga yang memiliki iman yang sangat, sangat kuat. Jadi, walaupun suami kita atau istri kita sudah diselamatkan, belum tentu akunya diselamatkan. Ada seorang profesor yang bernama George Sweeting, yaitu dia adalah ketua dari, ketua profesor dari sekolah teologi, yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu hanya memiliki anak-anaknya. Tuhan Allah tidak memiliki cucu atau cici. Jadi, maksudnya bagaimana satu orang, ia harus menerima Yesus Kristus, harus menerima keselamatannya itu langsung dari Tuhan Allah. Jadi, bukan berarti keluar, bukan berarti orang tua kita yang orang Kristen, jadi aku juga menjadi orang Kristen dan sudah mendapatkan keselamatan. karena kehidupan rohani tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Khususnya, kita tidak boleh tertipu dalam keyakinan akan keselamatan. Apalagi sejatan ini akan terus menipu kita. Oleh karena itu, keyakinan akan keselamatan itu sangatlah penting. jadi ini adalah ini adalah intinya dalam kehidupan rohani. Jadi, kalau misalkan saudara tidak memiliki keyakinan akan keselamatan, semuanya bisa hancur. Karena ini adalah fondasinya. jadi saudara keluarga gereja Yewon harus yakin akan hal ini bahwa saudara sudah diselamatkan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan akan keselamatan ini, pasti setan juga mengetahuinya dan ia akan berusaha untuk menyerang orang-orang yang seperti itu dan dia akan memakai orang-orang yang tidak memiliki keyakinan itu sebagai alat untuk mengganggu orang lain. Jadi, keyakinan akan keselamatan itu sangat penting. Jadi, kalau misalkan saudara mulai mencurigakan keselamatan yang saudara miliki, mungkin karena saudara merasa diri saudara itu terlalu ribet, terlalu banyak masalah, terlalu jahat dan aku dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana caranya aku diselamatkan? kalau orang yang tidak memiliki keyakinan yang seperti itu, cobalah saudara merenungkan firman dari Roma 8. Jadi, Roma 8 itu begitu penting. Jadi, bagaimana awal dari Roma 8? Demikianlah. sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, ini adalah firman yang diberikan kepada orang yang belum memiliki keyakinan. Jadi, secara hukum mereka telah terbebas dari segalanya. Kalau kita melihat hukum dari dunia ini juga, kalau misalkan hukum bilang iya, ya itu iya. Itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi, apapun mungkin dituntut sama orang lain, tapi kalau hukumnya berkata demikian, ya tidak bisa kita menyerang orang itu. Jadi, semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan sampai dosa masa depan yang kita akan lakukan, itu semuanya sudah diselesaikan. Jadi, tidak ada yang dapat membatalkan keselamatan yang telah kita terima melalui darah Yesus. Jadi, nikmatilah bahwa saudara telah terbebas dan merdeka dari segalanya. Dan, kalau kita melihat akhir dari Roma 8 Tuhan juga lagi-lagi menjelaskan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, di dalam Yesus Kristus ada apa? Tidak ada Tidak ada penghukuman sama sekali. Walaupun seribu orang mengutuk kita tetapi kita kalau di dalam Yesus Kristus itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi, walaupun saudara diketawakan atau dicemoh atau dijelek-jelekkan oleh orang yang tidak memiliki Injil itu tidak ada efeknya kepada kita. Jadi, kita bisa melihat juga pada kalau kita melihat tokoh tokoh yang bernama seorang tokoh yang bernama Martin Luther dia itu harus melawannya sendiri. Dia harus melawan pemerintah yang memiliki iman yang salah. dan pada zaman pada itu Martin Luther yang telah membawa reformasi agama ia telah melawannya sendiri. Pada saat ia menjelaskan tentang kesalahan yang dimiliki oleh agama katolik mereka bisa mereka begitu menyerang Martin Luther itu tapi Martin Luther masih memuji Tuhan masih menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhan Allah aku kuat. Jadi saudara juga sama dalam masalah apapun jangan dipengaruhi oleh hal itu tapi percayalah kepada Tuhan Allah. Jadi saudara harus memiliki keyakinan akan keselamatan saudara. Apa yang dikatakan tidak 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 ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apalagi sekarang lingkungan COVID-19 ini ini adalah kondisi yang semua kita pertama kali merasakannya. jadi kita bisa melihat jadi kita bisa melihat lingkungan ini dan kondisi dunia ini terus membuat kita tidak bisa terbebas dari segala hal. Rasanya kita itu terisolasi dan terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa tetapi kita harus selalu ingat bahwa identitas kita itu adalah sebagai anak Tuhan sebagai duta besar yang memberitakan injil ini. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dengan pede menjalankan kegiatan berdasarkan dengan identitas saudara yaitu duta besar rohani. Dan mari kita melihat subjudul kedua yaitu kehidupan seorang penginjil. Saya akan membacakan ayat 10 sampai 13 akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu sesungguhnya Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Jadi pada suatu hari akhir zaman akan datang. Kita tidak tahu kapan datangnya. Akhir zaman sejarah ini pun pasti akan datang. kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan kita. Tidak ada yang namanya kebetulan karena sejarah itu Tuhan yang jalankan. Supaya ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu hidup. Jadi kalau akhir zaman itu tidak bisa diduga oleh siapapun juga. Ada juga yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu bisa saja kapan saja dan tidak diikat oleh jadwal tertentu. Kalau kita melihat Matius 24 ayat 43 di sana juga menjelaskan Yesus datangnya itu seperti seorang pencuri. Apa yang dikatakan? jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang sudah lah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkannya rumahnya dibongkar. Pada saat saya masih kecil banyak orang yang suka menduga kira-kira kapan Yesus akan datang kedua kalinya dan mereka suka mengatakan mungkin pada malam hari pada saat kita berdoa dan ada juga yang mengatakan mungkin pada hari Rabu pada saat kita ibadah hari Rabu jadi maksudnya apa? Jadi Yesus akan datangnya secara tiba-tiba oleh karena itu harus berjaga-jaga harus bersirap siap karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari mana pun akan saatnya jadi pada ayat 13 juga harus kita dikatakan berjaga-jaga jadi pada akhir zaman apa yang penting bukannya pentingnya itu bagaimana Tuhan datang dengan cara seperti apa kalau kita fokusnya ke hal itu kita bisa hidup dengan cara yang salah tetapi yang paling penting pada akhir zaman adalah kapan bukannya kapan dunia ini akan akhir tetapi kepenuhan roh kudus kepenuhan kristus kepenuhan firman Tuhan kepenuhan dengan jabatan yang Tuhan kasih kepada kita jadi kita harus meneruskan peran kita yang Tuhan telah izinkan kepada kita dan kita menjalani peran kita itu sampai pada akhir zaman yang sudah Tuhan tentukan jadi apa maksudnya dari berjaga-jaga dalam kehidupan kita seluruh kehidupan kita berfokus kepada penginjilan dan juga penginjilan misi dan keselamatan orang-orang lain dan mencapai 237 negara dan 5000 suku bangsa jadi ini semuanya adalah semuanya adalah perintah dari Tuhan Allah jadi siapapun khususnya pelayan atau hamba Tuhan yang mempersiapkan akhir zaman ini sesuai dengan peran mereka bagaimana Tuhan melihatnya pasti Tuhan melihatnya dengan penuh sukacita dan Tuhan akan menjaganya jadi orang yang mempersiapkan hal seperti ini Tuhan Allah yang akan mencukupkan segalanya karena Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan jadi siapa yang tertidur siapa yang tidak berjaga-jaga yaitu orang yang jatuh dalam masalahnya dia sendiri jadi orang-orang yang seperti itu mereka selalu memikirkan orang yang seperti itu suka memikirkan uang-uang-uang hal yang bersifat dunia saja di dalam dunia ini apakah saudara memiliki orang yang tidak percaya dalam hubungan keluarga mungkin orang tua saudara atau adik kakak saudara atau pertemanan saudara kalau gitu saudara harus berdoa untuk mereka supaya dengan cara apapun mereka bisa diselamatkan apalagi sebelum kita ditinggal oleh jiwa kita roh kita dari tubuh ini jadi kita harus buru-buru untuk mempersiapkannya kalau kita melihat kalau kita melihat pengakuannya Paulus kalau kita melihat di kalau kita melihat pengakuannya Paulus dari 2 Korintus 6 ayat 2 disana berkata bahwa pada waktu aku berkenan aku akan mendengar engkau dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu jadi maksudnya bagaimana kesempatan untuk mendapatkan anugerah kesempatan untuk mendapatkan keselamatan itu bukan besok atau lusa tapi hari ini jadi anak-anak yang pintar anak-anak yang cerdas mereka hanya fokus kepada saat ini jadi pada saat kita mendapatkan arahan rohani yaitu ibadah kita benar-benar harus konsentrasi pada waktu kita beribadah kita harus sukses kita benar-benar harus menyukseskan untuk fokus kepada ibadah ini jadi ini adalah yang paling prioritas dalam kehidupan kita ini katanya ada seorang suami dia mendapatkan sebuah kelas yang mengatakan bahwa katanya dalam kehidupan ini gem yang paling penting tiga gem yang paling penting adalah wanggem sogem jigem maksudnya ini semacam memakai permainan kata dalam bahasa korea jadi gem itu artinya emas jadi tiga emas yang paling penting itu adalah wanggem wanggem itu maksudnya wanggem itu maksudnya emas dan sogem itu maksudnya garam dan jigem maksudnya saat ini tapi istrinya itu mengatakan kalau dia sangat membutuhkannya itu hyongem hyongem ini maksudnya wang tunai jadi ya memang saya menceritakan tentang hal ini untuk melucu tetapi kita benar-benar harus coba memikirkannya kalau kita sudah diselamatkan kalau kita sudah menjadi anak Tuhan dan selama ini kita ditipu oleh setan dan sekarang saatnya kita berperan sebagai anak Tuhan apa yang benar-benar kita perlu untuk konsentrasi pada hari ini pada saat ini yaitu menceritakan injil ini menceritakan keselamatan ini kepada orang lain karena selama ini juga kita hidupnya seperti itu tanpa rasa kita tidak mengenal Tuhan Allah jadi orang yang tidak percaya teman yang tidak percaya keluarga yang tidak percaya siapapun orang yang tidak percaya dan tidak pernah mendengarkan injil ini begitu banyak pada saat sekarang saya sudah lama bergerja jadi ya saya tidak ada teman-teman yang belum percaya kepada Yesus itu bukan pengakuan yang baik karena siapapun yang saudara ketemu mereka adalah orang yang saudara harus menyampaikan injil ini kepada mereka jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi seorang penginjil yang bukan hanya sendiri yang diselamakan tetapi orang-orang sekitar saudara kesimpulannya adalah seorang presiden di Amerika Serikat dulu yang bernama Kennedy katanya setelah ia di pada saat ia setelah menang dalam pemilunya itu ia pernah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Billy Graham dan katanya pada saat itu Presiden Kennedy ia sangat tertarik untuk mendengarkan tentang Yesus Kristus itu dari pendeta Billy Graham oleh karena itu pada suatu hari katanya pendeta Billy Graham itu diminta diajak oleh Kennedy itu untuk lebih apa untuk membahas tentang pelayanan ini untuk membahas tentang Tuhan ini tetapi pada saat mereka mau pada saat mereka sudah janjian dan mau ketemuan pada saat itu Billy Graham yaitu pendeta Billy Graham itu lagi kena flu sehingga mereka tidak jadi untuk ketemu tetapi tidak ada kesempatan berikutnya sejak itu kenapa karena pada tahun itu Kennedy telah dibunuh jadi maksudnya bagaimana pendeta Billy Graham itu katanya sampai saat ini ia dapat membayangkan ia dapat membayangkan mata yang ingin bercerita kepada dia matanya Kennedy untuk haus akan firman Tuhan katanya ia penasaran akan sesuatu kelihatannya jadi katanya Billy Graham itu dia sampai sekarang tidak bisa melupakannya bagaimana Tuhan Allah bagaimana Tuhan Allah menggerakkan Presiden Kennedy pada saat kita melihat di Wahyu ayat 22 pasal 22 ayat 20 disana berkata bahwa ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman ya aku datang segera amin datanglah Tuhan Yesus jadi saya berharap seluruh jemaat gereja Yewon dan seluruh keluarga Yewon bisa bersiap-siap dari sekarang jadi kapapun Yesus datang ke dunia ini saudara siap untuk menghadapinya dengan penuh sukacita tanpa penyesalan seperti pendata Billy Graham itu dan hidup hanya fokus kepada penginjilan misi mari kita berdoa Tuhan Allah Tuhan Bapak kami tolong berkatilah seluruh jemaat gereja Yewon supaya setelah mereka mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan berjaga-jaga Allah mereka bisa masuk ke dalam kehidupan yang hanya fokus kepada penginjilan dan misi karena banyak sekali karena banyak sekali banyak sekali keterbatasan yang kita alami di dalam kondisi COVID-19 ini jadi kami berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yes Kristus kami berdoa amin